Bismillahirrahmanirrahim Raja Mas sekalian Alhamdulillah pagi hari ini menjelang siang hari Bunda dan Romongan sampai di Keraton Kerajaan Matan Tanjung Pura Kabupaten Ketampang salah satu kerajaan tertua dan hari ini untuk ilmu dan informasi Bunda bersama Bapak Bapak Udi Saludin yang akan menyampaikan dan menjelaskan tentang kerajaan ini Silahkan Pak Udi Nah ini pemindahan Tanjung Pura ya Sekarang Tanjung Pura itu tujuh belak-belak Kerajaan yang tertua Kalintan Barat Ini Tanjung Pura Jadi Tanjung Pura itu masih seket satu jam di Singapura 28 telur Nah ini pemindahan 18-18 Ini masih asli bangunan itu Asli? Waktu di Yol maksimal tahun 18-18 itu masih cari dari hukun telur Sekarang hukun telur itu 20 ribu Kampung ini bukan yang dekat Oh Jadi bangunan ini belum pernah diganti atapnya Jadi kuning ini dari telur? Kampung ini kuning telur Filosofinya apa itu Pak? Hah? Maksudnya apa ya kuning? Jadi kuning itu kebesaran orang keratonnya Oh Kalau orang keratonnya tidak boleh pakaian kuning harus pakai kuning Kalau ada marga pakaian kuning boleh Tapi kalau tidak ada marga putih-putih itu diutup Pakai yang kuning Cokor Tidak boleh Tidak boleh Karena itu pakaiannya orang-orang tertentu ya Dan Orang Zenek itu Kalau dulu itu tidak boleh kawin semua Oh Saya yang kawin orang keraton Harus masih Dalam 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 Dodokan Biapun kita tidak cinta dengan istri saya Saya itu gitu Tapi istri saya utin Kalau saya ini utin Saya kebatuan lahir pun di keraton Saya di keraton Dengan musti maafon Dengan musti maafon Itu kemanaan saya Datuk saya tidak beradik Dan beliau Dia lima beradik Dua laki-laki Dua laki-laki Cuma beliau ini hidup Masih beliau ini Tidak tahu Musti maafon Tahun 43 Diculik dipanggok Kemandor Puntianam Dalam tatu Hidup masih beliau Beliau ini puja Mengkahwin Bok punya tunangan Oh Tunang buat orang Ratu Nila Benark On Ada Tidak ada Tidak ada Mempawah sama ketapang Cuma yang menambuh itu dari keraton mempawah itu 5 kilo jauhnya kalau yang lebih dekat di sini 5 raja-raja dulu semua hampir dimakamkan di Mandor 52 ribu dong di Mandor 21 ribu 37 ribu Kalau di Panjong sudah jepala dengan badan itu dirayakan Ini pisah ya? Jadi makanya sekarang khusus raja itu makam 10 Makam 10 cuma totalnya itu 21 ribu 21 ribu 37 orang Kalau di makam itu ada kerama 7, kerama 9 penyeron dirata Kerama 7 itu sebelum tahun 5 Cuma bilang tadi Jadi yang jaga juga Dari Pujang Jaga sendiri tahun 7, 9 8 Nah yang pun di keratonnya Angkat saya ini Dato' saya itu udah beradik dan beliau ini Namanya Dato' saya itu uji aplah pengiran adepati Jadi ini ruangan utama apa ya? Ini ruangan utama apa ya? Ini ruangan utama, ruangan utama Beliau ini duduk ini Yang pertama Beliau ini? Pangeran Ratu Nah ini Bersibuja ini Dia ini kan Keraton ini ikramat ikatan berat keluar ke Raja Matanta juga 5 tahun sekali diganti Beliau ini 10 tahun Ini diganti lagi nih Redontop Di Redontop yang DPR ya Diganti Maaf Pak Pak Bapak Namanya Ruzmala Dewi Ya iya Saya temannya Pak Temannya Ruzmala Dewi Ya iya Kami satu SMA dulu Pak SMA iya Satu betapa Ya iya Pak Ustadz Lomad nih Keren yang ini digelar Boleh duduk di kursi Boleh Ya Yang digelar boleh duduk ya Dibu 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 Foto Dibu 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 Ayo kita foto Foto sekarang videonya Nanti Mbak foto nih Satu Dua Tiga Boleh hmm Ulang lagi boleh Satu Dua Eh dulu tunggu Kaka Buk Kembali Satu Dua 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Kita matikan aja 1, 2, 3